Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Pelakon dan usahawan Putri Sarah Liana Coba untuk menjadi lebih baik dan pemaaf di tahun 2024 ini Seperti yang diminta oleh sahabat dan rakan bisnesnya Yaitu pelakon Andy Arcel Kerta artis ini Di sebuah siaran langsung di tiktok baru-baru ini Andy telah menasihati Sarah untuk menjadi seorang yang pemaaf Dan meninggalkan perkara-perkara yang toksik dalam hidupnya pada tahun baru ini Kita suka gaduh Tapi Big Boss Andy Arcel kata Tolonglah berubah Jangan gaduh-gaduh Kita pun okelah Kita pun dah malas Sakit hati juga bila Andy kata Cuba jadi baik Saya rasa macam kena tikam Kata Putri Sarah Tambah Sarah lagi Meskipun dirinya ditindas dan dianiaya sebelum ini Dia tetap berpegang pada prinsip Tidak akan mengambil hak orang lain Namun kata Sarah dia tidak percaya Ada yang sanggup mengambil jumlah wang yang banyak dari syarikatnya itu 2024 Sarah janji Sarah tak akan jadi garang Memang Sarah garang Tapi kita tengok siapa yang bentuk kita Kalau orang yang baik bentuk kita Maka kita ikut jadi baik Biar orang baling taik pada kita Tapi kita bagi bunga pada dia Kata Putri Sarah lagi Terdahulu Sarah mendedahkan Bahwa dirinya telah ditipu dengan seorang pegawai Yang telah mengambil wang sebanyak RM26K Sebagai gaji Tanpa pengetahuan Sarah terlebih dahulu Untuk berita terkini Hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih Hati-hati, selamat menikmati